Pemirsa kita awali informasi pada pagi hari ini, tiga orang terduga pelaku pencurian sepeda motor dihadang pemilik kendaraan saat melintas di kawasan Papanggol, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ketiganya terduga pelaku yang berusaha kabur menjadi pulang-pulangan warga. Dari rekaman CCTV terlihat tiga pria yang sedang berboncengan sepeda motor tiba-tiba dihadang oleh seorang warga saat melintasi kawasan Papanggol, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tiga pria yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor ini panik dan berusaha lari. Namun teriakan pemilik kendaraannya mengadang, membuat warga membantu menangkap ketiga terduga pelaku tersebut. Pelarian ketiga terduga pelaku curanmor ini pun menjadi sia-sia karena berhasil tertangkap warga dan menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksi para pelaku curanmor di wilayahnya. Sebelumnya ketiga terduga pelaku yang sedang melintas di jalan tersebut terlihat oleh korban yang melihat ketiganya mengendarai motor yang hilang sehari sebelumnya. Korban langsung mencegat ketiganya. Tindakannya di PT Dunek, di perusahaan mereka tentang pekerja. Yang satu sama lain sendiri mereka nggak kenal. Jadi kejadiannya sehari sebelumnya. Motor itu diambil sama pelaku. Besok malam baru kita angkat sama korban sendiri. Dijegat dari perempatan. Setelah petugas kepolusi yang tiba di lokasi, ketiga terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews melaporkan.